Dan untuk mengetahui jalannya Rakernas PDI Perjuangan, ada Dede Rohali DJI Expo, Kemayoran Jakarta Pusat. Ya, silakan dengan laporannya Dede. Ya, Zizi dan Peter, rapat pleno tertutup dengan agenda menegarkan pemaparan dari Presiden Joko Widodo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baru saja selesai. Dan saat ini Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan ruang Rakernas PDI Perjuangan di Kemayoran Jakarta Pusat. Dimana tadi dalam rapat pleno tertutup tersebut, PDI menyampaikan pemaparan terkait pembangunan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan terkait dengan wacana pembangunan nasional yang akan diterapkan oleh pemerintah. Dan ini memang menjadi highlight dalam Rakernas PDI Perjuangan yang pertama di tahun 2016 ini. Dimana tadi dalam pidato politik Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa PDI akan mendorong fungsi MPR dalam menghidupkan kembali garis besar haluan negara atau GBHN. Hal ini dianggap penting karena agar pemerintahan bisa melakukan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Tadi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo juga menyambut positif atas saran dari Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Dimana Jokowi menyatakan juga bahwa hal ini nantinya agar pemerintahan yang terpilih nanti tidak hanya melaksanakan visi lima tahun ke depan. Dan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Ya Zizi dan Peter, sebelumnya kami mohon maaf karena belum bisa memutar soundbed pidato Presiden Joko Widodo. Tetapi dapat kami informasikan kembali yang menjadi hal penting dalam rakernas PDI Perjuangan yang pertama ini adalah hadirnya sejumlah perwakilan dari partai oposisi seperti tadi Gerindra yang diwakilkan oleh Fadlizon. Kemudian PKS yang diwakili oleh Fahri Hamja dan juga Partai Amanat Nasional yang diwakili langsung oleh Jokifli Hasan. Dan ini semakin memperkuat adanya sinyal gabungnya sejumlah partai oposisi kepada pemerintahan di tengah isu risafel Kabinet Jilid II yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Dan ini tadi Ketua DPP PDI Perjuangan yang rawan Supratikno menegaskan meski mereka disinyalir akan bergabung ke pemerintahan namun PDIP meminta atau memastikan bahwa tidak ada politik dagang sapi ataupun tukar kedudukan antara pemerintah dengan partai oposisi ini. Dan PDIP juga meminta agar partai-partai oposisi yang nantinya akan bergabung ke pemerintahan untuk tetap bisa melakukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK untuk 4 tahun ke depan. Zizi dan Pitar. Dede Rohali, Dede Rakernas, PDI Perjuangan, DJI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.